Aku gak bisa banyak bantu kamu Dan aku cuma bisa buat kamu senyum Itu udah cukup sah Hari ini aku mau lamar kamu sah Aku belum bisa kasih jawaban sekarang Saleha Selasa 28 Mei 2024 Malam ini prediksinya Nando kaget denger Saleha Dilamar asam dan penasaran Tanya ke Saleha Jawaban Saleha apa? Saleha bilang dia belum bisa jawab Nando senang nyambukan main dalam hati Karena setidaknya dirinya Masih ada kesempatan Untuk mengisi hati Saleha Asam jadi bingung dan tantrum sendiri Ditunda sama Saleha lamarannya Aku belum bisa kasih jawaban sekarang Nah dalam episode semalam Kita bisa melihat ya betapa besar Usaha Nando Untuk membuat Saleha bahagia Walaupun sederhana Tetapi setidaknya kita bisa melihat Senyum Saleha Saat Nando memawa ke taman Dan bermain dengan balon-balon Sabun berterbangan Dan membuat hati Saleha tersenyum Nando pun dalam hati melihat Saleha tersenyum langsung berbahagia Dan bilang bahwa dirinya Akan berusaha membuat Saleha bahagia Walaupun sederhana Lihat juga ya dalam episode semalam Barah bertemu dengan Pak Darmawan Dan ibunya Dan Barah pun marah Dan bilang bahwa dirinya malu Mempunyai nama belakang Pak Darmawan Pak Darmawan pun geram sekali Dan mengusir Barah dari rumah Walaupun ibu Barah menangis Tapi Pak Darmawan tidak peduli lagi Dengan putranya yang membangkang Hal ini sama-sama terjadi Karena ibu Barah terus Mencekoki Pak Darmawan Bahwa Barah Sudah dicekoki Ataupun dipengaruhi pikirannya Sama Saleha Saat menemani Saleha di rumah sakit Ya rupa-rupanya sekarang Pak Darmawan semakin benci Dan terlihat dalam episode semalam juga Nando pun berkata dalam hatinya Saat diproyek bersama Pak Darmawan Bahwa dirinya Tidak akan memberikan Pak Darmawan Kelonggaran Selama Pak Darmawan tidak menolong Saleha Ataupun menyiksa dalam tanda kutip hidup Saleha Ya Nando hendak membalas semua perbuatan Pak Darmawan Terhadap Saleha putri kandungnya sendiri Wah benar-benar perjuangan Nando ini luar biasa Dan juga terlihat dalam episode semalam juga Ibu Nando bertemu dengan bosnya Nando Hal ini tentunya akan menjadi konflik yang tajam sekali ya Nah dalam episode semalam kita bisa melihat ya Bahwa di ujung episode Azam membawa ibunya dan melamar Saleha Itu saja lamaran Azam ini kita sudah sama-sama ketahui lama ya Tetapi bagi Saleha Hal ini benar-benar bagai disambar petir siang bolong Dan Saleha pun menjawab bahwa dirinya Belum bisa menjawab lamaran Azam Itu saja hal ini membuat Azam jadi tantrum sendiri ya Nah dalam episode malam ini kita bisa pastikannya Ingat episode malam ini kita bisa pastikan akan ada adegan lanjutan Dimana saat Saleha bilang dia belum bisa menjawab Azam bersama ibunya pun pulang Ibunya langsung ngomelin Azam Sedemikian rupa ya Bahwa keputusan Azam ini dianggap salah Tapi lagi-lagi Azam tidak peduli dengan omongan ibunya Ya namanya ibu ya Walaupun jahat dan tidak setuju sama Saleha Tapi ibu Azam tidak bisa berbuat apa-apa Sementara itu terlihat dalam adegan episode malam ini Adegan lanjutan Saat ibu dari Nando minta Nando pulang Nando pun pulang dan kaget Melihat ibunya menangis Hal ini tentu saja membuat Nando jadi shock Lalu ibunya bilang bahwa dia melihat ayahnya dulu Dan meribut Tapi tentu saja ibu Nando tidak mau berkata apa-apa ya dalam hal itu Karena ibu Nando juga tidak mau membuat Nando bersedih Sehingga ibu Nando pun menutupi pertemuan dirinya Dengan mantan suaminya ataupun ayahnya Nando Yang ternyata tidak lain adalah bosnya Nando Nah hal ini tentu saja membuat Nando jadi semakin khawatir dengan kesehatan ibunya Nah dalam episode malam ini juga kita bisa saksikan ya Akan ada adegan lanjutan Dimana Nando pun mengunjungi Saleha Dan Saleha pun sepertinya hendak bicara ke Nando soal lamaran Azam Tentu saja Nando mendengar hal itu terkejut sekali Tetapi Nando jadi penasaran apa jawaban Saleha Saleha pun menjawab bahwa dirinya tidak bisa menjawab lamaran dari Azam Karena bisa dibilang Saleha menganggap Azam itu abangnya Dan saat dilamar Saleha bingung Itu saja Nando pun jadi bahagia ya Karena setidaknya Nando memiliki kesempatan untuk mengisi hati Saleha Yang perlahan-lahan mulai dia cintai Sementara itu terlihat dalam episode malam ini juga ya Kita bisa saksikan bahwa Nando pun tetap berusaha membuat Saleha bahagia Hal ini terjadi tentu saja karena Nando tidak ingin membuat Saleha yang hidup sendiri menjadi bersedih Apalagi sekarang Saleha sudah dilamar oleh Azam Tentu saja hal ini membuat Nando pun jadi berpikir keras untuk merebut ataupun mengisi hati Saleha Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Nando sudah mencintai Saleha Ya hal ini tentu saja sama-sama kita ketahui juga ya Bahwa kita lebih setuju nih Nando bersama Saleha Daripada Azam yang memang siniatnya baik Tapi kata-katanya itu loh Kata-kata Azam itu membuat kita jadi sebel Karena lagi-lagi Azam tidak mempercayai dan tidak menghargai kemandirian Saleha Sehingga hal ini yang membuat Saleha jadi bingung Padahal Saleha juga tahu Azam ini yang dianggap kakak selama ini sangat perhatian dan sangat baik juga terhadap dirinya Sehingga Saleha pun juga jadi segan menolak lamaran dari Azam Nah terlihat juga dalam episode malam ini ya Azam lagi-lagi mengunjungi Saleha dan masih bertanya bagaimana keputusan Saleha dengan lamarannya Tentu saja Saleha pun bilang dirinya tetap ada keputusannya Masih belum tahu mau jawab apa dan butuh waktu lebih lama lagi untuk menjawab lamaran Azam Wah Azam ini benar-benar kayak kebelet banget ya Sebenarnya sih niatnya baik ya Dia ingin membuat Saleha yang hidup sendirian menjadi tenang Tidak seperti sekarang yang harus mencari uang dan juga kesendirian kemana-mana Niatnya baik tapi cara ngomongnya salah Nah terlihat juga dalam episode malam ini Barah pun yang sudah keluar dari rumah Pak Darmawan berusaha hidup sendiri Ngekos sendiri dan kerja ya Hal ini membuat kita jadi simpatik sekali dengan Barah yang sangat menyayangi kakaknya Sementara itu Azam jadi tantrum sendiri nih dalam episode malam ini Serba salah jadi mikirin dari Saleha terus dan penasaran Bahkan dia sempat cemburu lagi melihat Nando yang selalu menemani Saleha Semakin berlangsungan dengan episode malam ini Saksikan saja ya episode terbarunya Bocorannya malam ini nih kurang lebih seperti itu Terima kasih telah menonton Selamat menonton